Intro Halo guys, salam berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton video di channel saya. Kali ini saya akan kongsikan kepada anda tentang kucing tidak sesuai makan makanan manusia. Tetapi video kali ini saya akan kongsikan kepada anda tentang 5 jenis sayuran yang boleh diberikan kepada si Tompok. Pasti ada antara kita yang pernah memberikan makanan yang sedang dimakan kepada kucing ketika ia datang mendekati kita. Persoalannya, adakah makanan sayuran yang kita berikan sesuai untuk si Tompok? Oke guys, sebelum itu jangan lupa like and subscribe my channel. Thank you. Yang pertama, sayuran brokoli. Sayuran yang mempunyai kebaikan kepada kucing kerana ia syarat dengan antioksiden serta vitamin C yang menguatkan sistem imunisasi kucing. Direbus sebentar dan kemudiannya dicampurkan ke dalam makanan kucing. Kedua, lobak merah. Mengandungi lekopin dan antioksiden yang tinggi dan melindungi si Tompok daripada pelbagai jenis kengsel kucing. Selain itu, lobak merah memberikan perlindungan kepada kesehatan mata kucing. Sebaiknya, potong lobak merah nipis-nipis dan merebusnya agar senang si Tompok mengunyanya. Ketiga, sayur sawi. Sayur sawi mengandungi serat yang cukup baik untuk si Tompok. Sebaiknya cincang dan kukus sayur sawi selama seminit sebelum dicampurkan ke dalam makanan si Tompok. Yang keempat, sayur bok choy. Mempunyai rasa yang sedikit pahit, bok choy adalah antara kinkan yang baik untuk si Tompok. Hasilnya dipercaya dapat memancangkan usianya serta mencegah pelbagai penyakit kengsel kucing. Yang kelima, buah apple dan pea. Buah ini baik untuk kucing tetapi perlu diberikan dengan jumlah yang betul. Sekiranya ia diberikan, setiap perlebihan akan menyebabkan kucing menjadi aktif kerana kandungan gula yang terdapat di dalamnya. Oke guys, itulah 4 jenis sayuran yang boleh dimakan oleh kucing. Semoga video kali ini bermanfaat kepada anda yang penggemar kucing. Sekali lagi, terima kasih kerana menonton video saya. Dan jangan lupa like dan subscribe my channel. Thank you. Terima kasih kerana menonton video saya.